Hai bus-bus semua ini ini rumahnya dia nggak ngomong dia ngomong Hai enggak ada gerakan mau ngasih apa sih tadinya ini ngasih apa tadinya kita bus-bus-bus bus-bus ini dia kayak kayak yang enggak enggak tahu kita datang apa tahu dia dia tahu emang dia pemalu cek juga wanita gimana sebelumnya ini kenalin teman-teman dia namanya Tiara dan dia sesosok puntilanak ya bus yang kita temukan di daerah atas sana cuman kita pindahin disini nih ini rumah barunya Gus Assalamualaikum kita tanya kabarnya dulu Gus orang-orang pengen lihat wajahnya semalam iya wajahnya gimana coba buka dikit aja nggak apa-apa ini udah-udah gelap banget dia Tiara dia Mbak Mbak Tiara kenapa permisi malu nggak usah malu ini kita datang bawa makanan apa sih kesuka-kesukanya apa bunga ya bunga mawar nggak ada bunga mawarnya kita nggak dapet kita hanya bawa bunga kenangan nggak apa-apa nggak apa-apa Gus mau kena nggak Gus ini Agus juga sambil rekam ya Gus nggak apa-apa ini buat story aja buat story iya bikin story soalnya saudara juga tanyain juga sih gimana kabarnya ya nggak apa-apa deketin ya Gus nggak apa-apa ini sosok puntilanak cuman dipaku oleh seorang orang pintar katanya orang pintarnya ada disana cuman di tengah-tengah hutan sana rumahnya nah kita temukan dalam keadaan yang lemas ini ini udah separuh maya manusia Gus iya ini ada yang ngasih minum siapa nih minum juga dia ini saya datang sih semalam juga kesini bawa air bawa kopi juga semalam tapi gerak keriknya emang gerak kerik manusia kan Gus ini iya emang udah emang seperti manusia Jeb gimana seneng kamu disini seneng si mbah ada kesini nggak untuk nengokin kamu mbah yang maku kamu katanya mau salim loh Jeb coba si mbah yang maku kamu ada yang kesini kesini nggak nggak kesini nggak datang jadi dia ini nggak tahu tujuannya apa Gus ini masih ada paku disitu coba coba saya mau tengok wajahnya Gus pucet ya dia teman saya mau lihat wajah kamu nggak apa-apa boleh boleh nggak boleh lah nggak terlalu ini juga sih jangan terlalu ini lihat wajahnya jelas nggak pucet dia cuman dari kisahnya sih sangat ya sedih juga sih teman-teman kita temukan dia dalam keadaan lemes nggak bisa apa-apa gitu nah sekarang agak mendingan ini walaupun agak kurus gitu dia itu ya ada sekitaran 3 minggu nggak dapat makan katanya ini masih muda loh iya masih muda iya masih muda cuman hebatnya si orang pintar itu bisa ngerubah sosok kuntilanak jadi manusia gini kayak manusia gitu tuh dia sebenarnya korban cek korban apa sih maksudnya tuju semasa ininya dia korban cek tujuannya apa sih ya dibuat kayak gini gitu nggak tahu sih sekarang jaman makin aneh loh mungkin aneh iya kayak buat diperjewal belikan juga bisa kan oh mau perjewal belikan kayak gini ya udah nggak udah jangan di jangan di itu Gus pakunya Gus nanti takutnya lepas nanti dia ada pakunya sakit nggak itu sakit kenalin teman-teman ini tiara namanya kita nemu di atas sana ya agak sekitar 5 km disana ada kayak tanah cuman ada air gitu disitu nemunya ini kalau kita ditaruh di rumah ini takutnya jadi warga heboh teman-teman lihat kayak gini kita kita buatkan rumah-rumahan disini disini takut nggak ada yang lihat juga warga kamu betah nggak disini betah kan betah ya Alhamdulillah kalau betah ya dia kayak trauma lihat manusia deh kayak trauma orang baru takut ya untung untung kita tadinya udah kenal dia dari kita nolong dia dari kita nolong dia gitu kalau kita nggak nolong dia mungkin dia juga berontak sama kita Gus karena mungkin korban dari manusia ini kasihan banget teman-teman maksudnya orang punya kemampuan tapi malah disalah gunain kan aduh ya mungkin tadinya mau dijadikan istri apa-apa gitu ini buat syarat-syarat kayak gitu kesugian juga bisa sih kuntilanak banyak loh artikel-artikel yang kayak gitu mungkin dia korban dari dari media sosial atau gimana Cep bisa jadi ya Wallahu'alam ya teman-teman yang terpenting mungkin kita doain Neng Tiara ini sehat selalu dan mungkin betah disinilah kita nggak bisa bawa ke rumah ya maaf ya ya mungkin lain kali kita bisa bawa ke rumah kalau dia udara full wujudnya itu seperti manusia ini masih setengah ya teman-teman kecukup kita bawa makanan dulu ke kendaraan kita di bawah ambil makanan udah nggak ambil makanan ambil bunga betah kan disini betah oke yaudah ayo guys oke teman-teman cukup ya kita ambil makanan dulu ini kondisinya saya zoom dulu biar cantik dia sebenarnya cuman ya kondisinya seperti ini dia bukan sosok manusia asli dia dari bangsa kuntilanak dan dipaku oleh seorang orang pintar dan sekarang keadaannya seperti ini kasihan banget teman-teman makanya kita jengukin ke sini biar dia apa sehat apa gimana gitu ya guys udah bikin storynya atau belum itu udah udah saya deketin dulu terakhiran ini teman-teman penasaran dengan mukanya kan terakhiran ya ada yang tanya muka kamu zoom ya masya Allah cukup us ayo kita ambil disana ambil bunga dulu oke teman-teman next time kita kasih dia makan bunga karena kesukaannya adalah bunga mawar saya gak nampak bisa yang gak ada ya disitu kerekam gak ada ada kerekam tenang misalnya gak ada ya mana kosong dia kosong gak ada di galeri juga gak ada gak kesimpan kosong gus gak ada disini juga gus apa ini yang mungkin hilang gus hilang dia bisa juga gak ada gimana dia ibu rukus ambil makanan mungkin dia tunggu makanan tadi ini gak ada ya gak ada tadi disini itu jadi kosong cep gak ada cep iya cukup cukup iya cukup iya cukup ya lanjut nanti